Musim liburan yang bertepatan dengan bulan ramadhan, dimanfaatkan puluhan anak-anak di kota pare-pare Sulawesi Selatan untuk menjadi pembersih makam. Tradisi siarah makam saat memasuki bulan puasa, membuat beberapa tempat pemakaman umum di kota pare-pare memang dipadati pengunjung. Dengan peralatan seadanya, anak-anak ini menawarkan jasa mereka untuk membersihkan makam yang ditumbuhi rumput liar. Salah satunya adalah Munir, pelajar SMP ini mengaku sudah menunggu para pesiarah mulai pagi hingga sore hari. Kamu masih di sekolah ya? Iya. Kelas berapa? Kelas ya, mau naik kelas 2 SMP. Mau naik kelas 2 SMP. Ini sudah sering kerja makam begini? Iya, biasa. Biasanya dapat berapa satu makam untuk dibersihkan seperti ini? Biasa 10 ribu, biasa 5 ribu. Biasa 10 ribu, biasa 5 ribu. Dalam sehari biasanya dapat berapa? Paling tinggi 50 ribu. Paling tinggi 50 ribu. Uangnya buat apa uangnya? Dikasih sama orang tua. Oh, buat dikasih orang tua. Biasa ngasih berapa Pak buat anak-anak itu? Ya, biasa 10 ribu, 5 ribu. Tapi cara kerjanya bagus juga? Iya. Kalau ini sendiri rutinitas untuk siarah kubur memang rutin sebelum Ramadan sama keluarga? Iya. Keseriusan mereka dalam membersihkan makam membuat jasa anak-anak pembersih makam ini menjadi pilihan para pesiara. Meski makam ditumbuhi rumput liar dan tanaman berduri, anak-anak pembersih makam ini tetap bersemangat demi membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.